Kasus penjamretan yang dialami ibu-ibu di Jalan Rombolawe Kabupaten Tuban, pada Kamis, 12 Januari 2023, kini telah didalami petugas. Polisi telah melakukan penyelidikan atas perampasan tas berisi uang tunai 130 ribu rupiah dan handphone yang dialami Hartin, warga Kelurahan Sidomulio Kecamatan Tuban. Kapolsek Tuban, AKP Budi Gunawan menjelaskan, pelaku seorang diri itu mengendarai motor saat beraksi. Plat motor masih diidentifikasi karena tidak begitu jelas, namun posisi pelaku dilihat dari handphone yang dirampas terlacak, jika penjahat tersebut berada di luar Tuban. Sebelumnya diberitakan, aksi penjamretan yang dialami seorang ibu di Kabupaten Tuban, terekam kamera CCTV, pada Kamis, 12 Januari 2023. Korban yang saat itu berjalan dari arah barat di Jalan Rombolawe, tiba-tiba tas yang dibawa dirampas oleh pria yang tidak diketahui identitasnya. Pria tersebut mengendarai motor warna hitam, menggunakan helm dan masker, dengan cepat merampas barang berharga milik Hartin, warga Kelurahan Sidomulio Kecamatan Tuban. Seorang saksi warga setempat bernama Fida menjelaskan, mengetahui kejadian tersebut sebab saat ada teriakan dari korban, saksi berada di dalam rumah. Kemudian ia keluar berusaha lari mengejar pelaku, namun tidak kena. Tidak menambahkan, dari keterangan saat itu atas tas yang dijamret, korban mengaku kehilangan uang tunai dan handphone. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Terus lari mengejar itu ya? Tidak tahu apa itu, orangnya bilang topen-topen itu saya, yang terlumat, anggap. Pak di daerah sini sering tidak ada pecah daerah? Tidak ada, dari tadi. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Membeli barang ke toko. Pagi hari itu, mereka langsung diambil oleh sepita motor dari belakang. Kemudian tas berisi handphone, dan ada uangnya Rp130. Nilai total Rp1.300.000 dibawa oleh pelaku. Kemudian sampai saat ini, beberapa titik CCTV sudah kita lakukan penelitian. Ada beberapa titik yang menunjukkan bahwa kejadian itu menunjukkan beberapa indikasi yang mungkin kita harapkan untuk pengungkapan selanjutnya. Identitas sudah diketahui atau belum? Identitas sampai saat ini untuk plat nomor masih masuk di bagian identifikasi karena kemarin data itu masih ada. Samar, beberapa pendalaman. Kemudian saksi-saksi sudah dimiliki keterangan sama untuk proses penelitian. Terima kasih telah menonton!